Anda kembali di Liputan 6 pagi, Saudara. Karnaval Sedekah Bumi di Pati, Jawa Tengah berujung dengan keributan. Ada seorang ibu rumah tangga diintimidasi puluhan peserta karnaval yang masih merupakan tetangga korban. Karnaval Sedekah Bumi yang rutin dilakukan warga desa Waturoyo, kejamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, awalnya berjalan seperti biasa. Sebagai bentuk syukur, ratusan warga keliling desa sambil membawa truk bermuatan sound system bersuara keras. Tepat di depan rumah Sukati, arah-arakan peserta karnaval mendadak terhenti. Mereka tidak terima karena Sukati menyemprotkan air menggunakan selang ke arah truk pembawa sound system. Ia merasa terganggu dengan suara keras yang ditimbulkan, dan rumahnya menjadi bergetar saat rombongan peserta karnaval melintas. Tidak terima disiram, peserta karnaval lalu mengintimidasi Sukati. Bahkan anak dan menantu Sukati sempat dipukuli saat berusaha melarai. Semprotin, liku malah panitianiku, seakan-akan tidak terima. Tidak terima terus, masuk ke rumah, keroyok. Anak-anak saya yang ada di sini, anak-anak sekolah semua itu loh. Tidak ada yang orang tua, anak-anak sekolah. Terus lalu nonjok, nonjok. Anak saya kena hidungnya, terus sampai tidak sadarkan diri. Dan ibu ini merasa tidak senang, karena mungkin suara musik itu yang terlalu kuat. Jadi mengganggu ibu itu, timbul rasa kesal ibu ini. Jadi setelah memegang selang dengan air itu, disiramkanlah ke mobil. Bukan di soundnya, karena soundnya mungkin di dalam ya. Di dalam dan di atas. Jadi si pemilik sound ini, ataupun rombongan dari yang penyewa ini, karnaval, tidak terima. Jadi terjadilah kerjuhan di situ. Polisi kemudian mempertemukan kedua belah pihak. Mereka diminta berdamai, karena pelaku dan korban sebenarnya masih bertetangga di kecamatan Margu Yoso. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah.